Asosiasi Lisensi Indonesia atau ASSENSI selalu berupaya berkontribusi untuk kemajuan dunia industri lisensi dan waralaba di Indonesia, tak terkecuali di sektor UMKM. Sebagai upaya membuat bisnis semakin maju dan UMKM Indonesia naik kelas, ASSENSI mengadakan kegiatan Indonesia Licensing Expo ketiga tahun 2023 di Bali. Bertempat di Bali Nusa Dua Convention Center Badung, ASSENSI atau Asosiasi Lisensi Indonesia kembali menggelar event bertajuk The Third Indonesia Licensing Expo 2023. Indonesia Licensing Expo atau ILE merupakan salah satu kegiatan tahunan yang diadakan ASSENSI untuk mewadahi dan mempertemukan para pelaku usaha dengan para bayar, investor, license, serta franchise sebagai langkah bagi para pelaku usaha dan pelaku UMKM untuk bisa bangkit bersama sesuai dengan tema Let's Rise Up Together atau Ayo Bangkit Bersama. ASSENSI adalah sebuah organisasi yang mewadahi para pengusaha lisensi, pengusaha kemitraan, dan pengusaha waralaba khusus untuk merek dan produk lokal maupun internasional di Indonesia. Selain itu, ASSENSI juga mewadahi para pelaku usaha UMKM yang ingin produk ataupun merek yang naik kelas untuk mendapat lisensi atau waralaba. Berkait hal ini, para member yang sebagian besar merek-merek lisensi dan waralaba lokal, serta pelaku UMKM turut mendapat edukasi. Kita juga mewadahi para pelaku usaha UMKM yang ingin UMKM-nya ini naik kelas, di mana produknya mereka atau merek mereka dapat dilisensikan maupun diwaralabakan pada saat nanti syarat dan ketentuan daripada waralaba mereka itu terpenuhi tentunya. Khusus untuk di pameran Indonesia Licensing Expo 2023, ada beberapa member dari ASSENSI yang ikut memperkenalkan lisensi dan waralaba mereknya, di antaranya Bagni Naga Resto dan Ayam Gembus Pak Gembus yang merupakan merek waralaba lokal. ASB yang merupakan lisensi platform khusus untuk resto dan kuliner. Kapal api merek lokal yang memberikan inovasi baru dengan produk teh yang bermerek uang teh. Dan ada merek internasional dari China, minuman dan es krim kekenian, Cooler City, Istanbul Kebab, dan Tokyo Street. Di Bali ini merupakan daerah pariwisata yang juga penduduknya banyak dan suka dengan ayam gembus yang kita rasanya pedas. Dan saat ini kami sudah punya 11 cabang di Bali dan kami tentu berharap di Bali kami dapat makin banyak lagi karena potensinya sangat bagus pasarnya Bali. Bami Naga itu didirikan oleh pendahulu kami di tahun 1979 dengan impian kita menciptakan bakmi yang aman, dikonsumsi oleh anak maupun orang tua, tidak mengganggu kesehatan, tidak mengganggu pencernaan. Jadi terciptalah Bami Naga ini sejak tahun 1979 dan akhirnya pada tahun 2010 kita bisa masuk ke dunia franchise. Ini Cooler City merupakan brand dari luar, kita merupakan franchise. Saat ini di Indonesia kurang lebih sudah ada 300 outred. Harapan kita semoga bisa semakin berkembang, bisa membuka semakin banyak cabang di Indonesia, dan juga membangkitkan ekonomi, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Harapannya dengan diadakannya Indonesia Licensing Export 2023 di Bali dapat menjadi momen kebangkitan bagi para pelaku usaha serta pelaku UMKM lisensi merek untuk bisa bangkit bersama sesuai dengan tagline Let's Rise Up Together. Dari Badung Dewa Partika, AY News melaporkan. Sampai jumpa di Indonesia di Bali, Sampai jumpa di Indonesia di Jakarta.